Salam Juang Lailawan Jokowi Merjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat damai indonesia Alhamdulillah Suma sholatu ala rasulillah wa ba'du Dalam beberapa hari ini Viral Tentang Mbah Amin Rais Yang utama banyak masuk Di We Agus ini Menanyakan Perkataan yang aneh Dari Mbah Amin Rais ini Yaitu tentang Hayal al-sholah Hayal al-fala Ditambah dengan Hayal al-jihad Ini sungguh Apa ya Langkah-langkah yang sangat provokatif Mari Supaya kita sama-sama enak Kita lihat videonya sebentar Jadi saya mengatakan Sudah tinggi waktunya Kita di setiap masjid Menjelang subuh Setelah subuh Menjelang duhur Setelah duhur Bukan dalam Bukan dalam Bukan dalam adan atau komat Itu haram Jadi Kita perlu Gandengkan Bahwa Hayal al-sholah Hayal al-fala Itu tetap Itu sudah baku Tapi untuk berjuang ini Kita mengajak Ibrahim Indonesia Husna umat Islam Itu dengan Hayal al-jihad Kalau jihad sudah Menembus hati kita Maka kita Insya Allah Dengan enteng Tidak takut mati Tidak takut bui Sudah enteng sekali Yang kita Hadapi ini kan Alah Apa Kecil Manusia itu Cuma debunya Debu Dibandingkan Allah Rabbunas 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 Ini Kita berjihad Sambil yang gembira Ya Dalam video tersebut Mbak Amin Rais Ya Gue tidak tayangkan Semuanya Dalam video Panjangnya Yang pertama Bahwa Pak Jokowi ini Dikatakan Harus Dimajulkan Dan Melakukan Gerakan Pupil power Dan yang aneh lagi Menggunakan Ayat-ayat Allah Yang ada dalam Ayat suci Al-Quran Mbak Amin Ayat Al-Quran nya Betul Tetapi Anda yang meletakkannya Ini yang salah Indonesia Saat ini Bukan tahun Sebelum 1945 Saat ini Kita Adalah Hidup Di dalam Negeri Darussalam Atau Negeri yang Damai Jihad kita Bukan melakukan Langkah-langkah Provokasi Semacam itu Ayolah Kita bangun Bangsa Dan negara Ini Gus Gus dulu Termasuk Orang yang Bangga Dengan Pemikiran Panjenengan Di saat Waktu kuliah Diundar dulu Waktu di HMI Tahun Sekitar Sembilan puluhan Ada Punta Wijoyo Ada Nurholis Majid Ada Panjenengan Sering sekali Gus ikuti Tulisan-tulisan Panjenengan Nah justru Jenengan Sepo Begini Seharusnya Bagaimana Menjadi Bapak Bangsa Ceramah Ataupun Bikin Konten-konten Yang Bisa Memberikan Pencerahan Kepada Generasi Kita Agar Bangsa Dan Negeri Ini Bisa Menuju Harapan Founding Father Kita Yaitu Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Negara-negara Lain Bicara Tentang FG Bicara Tentang Naik ke Angkasa Bicara Tentang Bagaimana Kemajuan Daripada Teknologi Lah Panjenengan Ini Udah Sepo Begini Kok Masih Berbicara Mengenai Pupul Power Mengenai Pemajulan Mengenai Jihad Di Negeri Yang Damai Kalau Mau Jihad Silahkan Anda Jihad Di Sana Di Afganistan Di Syria Di Sana Dalam Keadaan Perang Kalau Anda Menyerukan Jihad Apalagi Ditambah Tambah Dengan Waktu Adanya Hayala Solah Hayala Jihad Ini Provokatif Sekali Kedamaian Kedamaian Merupakan Suatu Bentuk Harapan Karena Islam Itu Inti Utamanya Adalah Damai Absus Salam Bainakum Tebarkanlah Kasih Tebarkanlah Salam Di antara Kalian Bukan Menebar Provokasi Janganlah Mbak Amin Panjenengan Sudah Sepuh Sudah Bau Tanah Istilah Anak Muda Sekarang Ini Ayo Kalau Gajah Mati Itu Meninggalkan Gading Manusia Mati Meninggalkan Nama Yang Baik Ya Jangan Karena Panjenengan Bikin Partai Baru Mungkin Ya Terus Kepingin Rating Partainya Ini Naik Ataupun Dikenal Orang Ngumpulin Bersama Teman Temannya Bikin Acara Yang Sangat Provokatif Sekali Mau Memajulkan Presiden Jokowi Apa Tidak Tau Presiden Jokowi Hingga Detik Ini Dalam Lembaga Lembaga Survei Yang Ada Terendah Presiden Jokowi Itu Kepuasan Masyarakat Indonesia 70% Dan Yang Tertinggi Adalah 82% Lah Kok Bisanya Anda Mau Melakukan Langkah Gerakan People Power Mau Memajulkan Presiden Jokowi Hadapi Dulu Ini Mbak Amin Relawan Relawan Jokowi Kecuali Pak Jokowi Ini Memiliki Kesalahan Pak Jokowi Siang Malam Berbuat Berpikir Untuk Bangsa Dan Negara Ini Dulu Indonesia Diremehkan Justru Dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi Indonesia Dihormati Kita Semua Rakyat Indonesia Tahu Bagaimana Luar Luar Biasanya Di Saat Indonesia Menjadi Tuan Rumah KTT G20 Dan Juga KTT ASEAN Negara-negara Adidaya Mulai Respek Mulai Hormat Mulai Bangga Sama Indonesia Dibawa Kepemimpinan Presiden Jokowi Anda Hanya Dengan Segeliter Kelompok Orang Apalagi Ini Mau Menjelang Pemilu Serentak Mari Sama-sama Pemilu Serentak 2024 Ini Yang Mana Pemilihan Presiden Pemilihan Legislatif Mulai Dari Tingkat DPR Tingkat Satu Tingkat Dua Sampai DPRNI Dan Juga Pemilihan Utusan Daerah Atau DPD Dan Juga Pemilihan Wali Kota Bupati Dan Gubernur Serta Pemilihan Presiden Satu Adanya Di Tahun 2024 Ini Mari Sama-sama Kita Jaga Kondusifitasnya Jangan Menyerukan Jihad Di Negeri Yang Dalam Keadaan Darussalam Ini Mari Bamin Jenengan Itu Sudah Sepuh Supaya Di Akhir Hayat Antum Ini Bisa Husnul Khotimah Bisa Happy Ending Bisa Dikenal Baik Sama Orang-orang Anda Dulu Pernah Jadi Orang Hebat Ketua MPR Bergerak Untuk Reformasi Lah Kenapa Tambah Sepul Sekarang Ini Kok Banyak Sekali Ungkapan 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 Kontroversi Yang Menimbulkan Kegadoan Buat Bangsa Ini Sekali Lagi Mudah-mudahan Konten Singkat Ini Dapat Memberikan Pencerahan Kepada Sahabat Sahabatku Semuanya Tidak Ada Itu Dalam Hadis Maupun Dalam Sanat-sanat Yang Ada Hayat Jihad Jihad Di Dalam Al-Quran Memang Ada Tetapi Kita Harus Bisa Menempatkan Umat Islam Tidak Boleh Mundur Apabila Dalam Keadaan Perang Karena Banyak Sekali Ayat-Ayat Jihad Tetapi Kalau Negara Ini Dalam Keadaan Damai Kewajipan Kita Sebagai Umat Islam Untuk Menjaga Perdamaian Ini Karena Islam Diciptakan Oleh Allah Aku Tidak Untus Enkau Muhammad Kecuali Rahmat Bagi Seluruh Alam Ini Jihad Ataupun Perang Itu Dalam Kondisi Yang Sangat Terpaksa Bila Bisa Musyawarah Bila Bisa Negosiasi Diutamakan Untuk Wa'amruhum Surah Bainahum Ya Sekali lagi Jangan terpengaruh Dengan Omongan Provokasi Mbak Amin Rais Ini Gus Berharap Justru Kelompok-kelompok Semacam Ini Ya Dalam Demokrasi Ini Ada Batasan Batasannya Apabila Demokrasi Tanpa Ada Batas Maka Kekacauan Yang Ada Sembarang Orang Ya Bila Memakjulkan Pupil Power Jokowi Turun Atau Dipaksa Turun Nah Pak Jokowi Itu Akan Turun Di Bulan Sekitar Oktober 2024 Nggak Usah Dipaksa Meskipun Rating Pak Jokowi Ini Dalam Lembaga Lembaga Surpay Yang Ada Itu 82% Jika Sekiranya Kami Mau Kami Udah Mendesak Pak Jokowi Untuk Tiga Periode Tapi Belionya Yang Tidak Mau Karena Taat Ajas Taat Konstitusi Itu Adalah Hasil Reformasi Tidak Dilakukan Oleh Pak D Terus Kurang Apa Ayo Mari Sama-sama Kita Berpikir Indonesia Ini Rumah Kita Bersama Mari Kita Jaga Bersama Kedamaian Dan Keamanannya Kami Minta Kepada TNI Dan Polri Tindak Tegas Pak Siapapun Yang Mau Pemiru Semacam Ini Bikin Kegaduhan Yang Mengakibatkan Daripada Ketidak Nyamanan Pada Bangsa Dan Negara Ini Pak Jokowi Bukan Anti Kritik Silahkan Untuk Mengkritik Tapi Memberikan Solusinya Bedakan Antara Mengkritik Dengan Memprovokasi Ya Kritik Itu Adalah Sesuatu Yang Membangun Kalau Provokasi Ini Mengajak Orang Melakukan Langkah-langkah Tindakan Yang Negatif Yang Berakibat Pada Kerugian Pada Bangsa Dan Negara Ini Sekali Lagi Kami Minta Pada TNI Polri Mengkopol Hukam Bin Dan Badan-Badan Yang Terkait Panggil Orang-orang Yang Bikin Kegaduhan Pada Bangsa Dan Negara Ini Mari Sama-sama Kita Jaga Rumah Besar Kita Indonesia Dari Kedamaian Ketentramannya Jangan Takut Pak Listio Sigit Sebagai Jenderal Kapolri Dan Juga Bapak Panglima TNI Kita Rakyat Bersama Bapak Dalam Menjaga Pemilu Ini Aman Damai Kondusif Tanpa Ada Provokasi Tanpa Ada Hasut Menghasut Tanpa Ada Black Champion Demikian Terima kasih Dari kami Salam Juan Rewan Jokowi Ya Salam Juan Rewan Jokowi Siapapun Yang Berani Menurunkan Pak Jokowi Kami Rewan Jokowi Siap Di Garda Terdepan Untuk Membelanya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Altyazı M.K.